Oke teman-teman kembali lagi bersama kami di channel Discard Printing yaitu channel yang khusus membahas dunia cetak dan sablon Oke teman-teman untuk video kali ini kita akan membahas persiapan atau cara menyablon akrilik ya Untuk akriliknya yang akan kita kerjakan adalah sebagai berikut Nah ini akriliknya yang biasa kita pakai buat molding semen ya Nah jika teman-teman mau nyablon akrilik nanti sesuaikan dengan medianya yang kadang Akriliknya aja ada yang kotak ada yang segitiga ada yang panjang yang pendek tadi disesuaikan aja dengan media yang akan disablon Kebetulan yang akan kita sablon akrilik model bulat seperti ini ini ketebalannya 5 mili ya jadi lumayan tebal Nah terus untuk sablon akrilik itu bahannya apa aja yang dibutuhkan bahan-bahannya ya terutama untuk catnya untuk catnya kita nanti coba dengan menggunakan cat epi atau tinta epi tinta epi dan pengencernya menggunakan m3 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 itu sebagai pengencer tinta dan sebagai untuk membersihkan di screennya juga ya pintanya epi dan pengencer m3 kemudian screennya ini sudah saya siapkan kemudian setelah nanti menggunakan screen T165 warna kuning ya Nah kenapa menggunakan T165 karena ini akriliknya kan halus dan tidak menyerap tinta ya kecuali media-media yang menyerap tinta seperti kain ataupun tas puring tas punbon itu bisa menggunakan screen yang T61 atau T120 jika bahannya menyerap tinta nah jika akrilik seperti ini menggunakan T165 sudah cukup atau bisa juga menggunakan T180 nah kemudian untuk rakelnya yaitu rakelnya nanti menggunakan rakel lancip dan mejanya tidak menggunakan meja khusus ya jadi menggunakan meja biasa meja datar kemudian dikasih tataan engsel sama nanti dikasih duduan dan buat akriliknya ya supaya tidak bergeser nanti kita buatkan di mejanya nah nanti untuk desainnya teman-teman bisa sesuaikan dengan media akriliknya ya biasanya kalau akrilik itu ada yang kotak ada yang segitiga dan lain sebagainya nanti disesuaikan saja untuk obat afternya kita biasa menggunakan bremol rn100 nah jika di tempat teman-teman enggak ada bremol bisa menggunakan photosol 199 ulano ataupun dia sol disesuaikan aja di tempat teman-teman yang ada obat afternya merk apa karena tidak di semua tempat ada ya jadi disesuaikan untuk obat afternya yaitu untuk yang basis minyak ya jadi bukan yang basis air kalau basis air itu biasanya untuk sablon kain ataupun kaos jadi buat temen-temen yang pemula atau yang belum tahu ya karena jika salah nanti tidak bisa dipakai ya nanti bisa pun bisa cuman cepet rusak cepet rontok ya gambarnya cepet rontok jadi beda untuk yang basis air sama basis minyak nah untuk video selanjutnya yaitu cara praktek mengerjakan ini saya buat terpisah aja biar videonya nanti tidak terlalu panjang jadi kita buat terpisah untuk proses sablon akriliknya untuk video yang ini saya beri sedikit penjelasan aja ya semoga videonya bermanfaat ya mungkin ilmu yang perlu diambil disini adalah tipsnya atau triknya atau bahan-bahan catnya yaitu untuk bahan-bahannya yang sudah saya sebutkan tadi tintanya menggunakan tinta epi atau sandres ataupun put 41 pengencer m3 kemudian rakelnya menggunakan rakel lancip kemudian obat adreknya yang berbasis minyak contohnya seperti bremol rm100 ataupun photosol 199 kemudian sekalinya t165 kemudian mejanya tidak perlu meja khusus hanya meja biasa yang dikasih diengsel dan dikasih pentokan buat menaruh media yang akan disablon nah kemudian Hai nah mungkin itu aja untuk video kali ini untuk video selanjutnya nanti saya buatkan video prakteknya menyablon akrilik Oke terima kasih sudah menonton video ini kurang lebihnya mohon maaf dan jangan lupa untuk yang belum subscribe silahkan like dan subscribe dan aktifkan juga loncengnya biar tidak ketinggalan video terbaru dari channel deskar printing Oke sampai jumpa di video berikutnya yaitu di proses sablon akrilik